Halo kawan-kawan, siang hari ini aku pergi ke sawah untuk merenovasi gubuk yang sudah reot Rencananya akan saya untuk buat menginap pada malam hari Dan aku melihat-lihat dulu kayu yang perlu diganti Dan aku mengeluarkan berkakas dalam tasku Langsung saja aku membongkari kayu yang sudah rapuh Kayaknya pemandangan di sini sangat bagus di sore hari Setelah saya membongkari bekas bambu yang sudah rapuh, aku lanjut membongkari kayu Dan aku membongkarnya menggunakan palu Gak sengaja aku menginjak paku Wuh, sakit sekali seperti janjimu Disini cuacanya kurang bersahabat, soalnya agak mendung ya kawan-kawan Dan disini sudah mulai gerimis Padahal kayunya belum ada yang aku ganti satu pun Karena cuaca kurang bersahabat, aku melanjutkan pulang Soalnya sudah mulai gerimis melanda Dan disini juga sudah jam sore menandakan mau maghrib Ini tanaman padi tenanggaku yang sangat luas sekali Itu gubuk yang tadi kalau dilihat dari kejauhan Pemandangannya sangat cantik seperti paras cantik wajahmu Semoga matanku juga menonton video ini Ini burung peliharaanku Namanya si Nopi dan si Tejo Ini burung pasangan yang sangat setia Seperti kalian penonton channelku Sebelum pergi ke gubuk yang kemarin Aku beli pentol lejen Ini yang jualan namanya Lekman tulit 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 Ini Lekman jualan sudah dari dulu Waktu aku teka dia sudah jualan Ini pentolnya sudah mulai matang Aku membulak-balikan pentolnya Biar matangnya merata Dan ini hasilnya Manyus Waduh panas Cocok sekali makan pentol Waktu cuaca grimis gini Aku makan dengan sangat larip sekali Sambil melihat-lihat wajahku ini Keceh gak Pas aku mau sampai ke gubuk Ternyata sudah turun hujan Sampai-sampai sepatuku kepetel Bahasa Indonesia soalnya gak tahu Makanya aku sebut kepetel Sesampainya di gubuk Aku langsung mencari kayu Buat mengganti kayu yang rapuh Ternyata cuaca sekarang saat mendung Seperti cuaca yang kemarin Dan akhirnya hujan pun turun Walaupun hujan-hujan Aku tetap mencari kayu Untuk mengganti kayu yang rapuh kemarin Ini letak kayunya di tebing-tebing pinggir sungai Yang sangat curam sekali Aku turun dengan sangat hati-hati Soalnya sangat licin Kemungkinan ini losor kemarin Karena hujan deras Maaf ya kawan-kawan Waktu aku memotong kayu gak kerekam Soalnya hujan deras Takutnya HP ku rusak ya Hehehehe Ini saya kedinginan sekali Aku langsung buat api kecil Buat menghangatkan tubuhku Seperti pelukanmu itu Hehehehe Aku juga membakar semut drama Soalnya disini semutnya drama Sangat banyak sekali Aku menutup atap gubuk Yang bocor menggunakan karung yang aku bawa tadi Karena aku belum sempat memperbaiki atapnya Hujan pun sudah turun semakin deras Disini hujannya semakin deras Aku mengambil daun pisang Untuk membuat atap sementara disini Lalu aku memutuskan pulang Karena hujannya semakin deras Aku melanjutkan lagi besok Jangan lupa tonton terus Videoku selanjutnya ya kawan-kawan Dan jangan lupa juga Like, Comment, dan Subscribe Dadah